Festival Libukang yang merupakan rangkaian peringatan hut Kota Palopo ke-21 yang akan digelar pada 27 Juli 2023. Persiapan ini telah mencapai angka 80%. Rencananya pada 26 Juli akan digelar technical meeting terakhir langsung di Pulau Libukang, guna merampungkan segala hal untuk kesuksesan acara. Rahuhia star dari pelabuhan Tanjung Ringgit 11 Selatan, lalu melingkar ke sebelah timur, kembali ke pelabuhan rakyat yang terdapat panggung kehormatan, dan diisi oleh muspida untuk kemudian melayari dan finish di Pulau Libukang. Seluruh peserta diwajibkan menyediakan makanan sederhana yang akan dinilai oleh muri, yang telah ditunjuk oleh panitia. Setelah dinilai, barulah kuliner tersebut disantap oleh seluruh tamu yang hadir. Terdapat tiga jenis lomba yang akan digelar, yang pertama lomba perahu hias, festival kuliner, dan festival layang-layang. Peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan BUMN, terlihat sibuk menghias kapal yang akan dilombakan. Terlihat juga peserta memainkan layang-layang di seputaran pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo. Hingga hari ini tercatat sebanyak 50 instansi telah mendaftarkan diri untuk ikut memeriahkan acara. Koordinator acara Ilham Hamid mengatakan, festival Libukang ini baru pertama kali dilaksanakan, dan rencananya akan dijadikan sebagai lokasi kunjungan wisata di Kota Palopo. Ini baru kali pertama ini kita lakukan, baru kali pertama ini pemerintah laksanakan, kita akan jadikan satu kunjungan destinasi wisata. Sengaja kita beri nama festival Libukang, sehingga ini akan kita upayakan setiap tahunnya ini kita lakukan festival. Sehingga nanti ini akan dikater oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memparing kerap. Ini masuk dalam, kita upayakan masuk dalam kalender nasional. Ada yang catatan bahwa festival ini kita laksanakan tiga tahun berturut-turut tanpa putus, sehingga bisa masuk perseratan untuk menjadi kalender nasional. Dijadwalkan pada 26 Juli, keluarga besar Libukang akan melakukan ziarah kubur atau ritual adag di Pulau Libukang ini. Nada Gabrilea, mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.